Halo semuanya balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers temen-temen ya Oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal ya sebenarnya ini udah didm sama eh discord aku ya jadi ada subscriber aku dari DC dia ngedm aku Bang aku nih udah download Bang ya tapi bentuk file-nya itu rare Bang ya memang bener rare gitu ya Nah terus rarnya dia ini kayak gini temen-temen kalau nggak salah ya nih kayak gini nih dia ngedm aku ya aku tunjukin dulu ya temen-temen ya itu kayak gini nih Nah ini dari power kuih best nomor nggak tahu aku kenapa namanya best nomor satu ya Oke nah disini aku bahas dia ya Nah ini dia kasih fotonya ke aku ke Hendrik ya ke Hendrik Nah itu file-nya kayak gini ini teman-teman kayak shortcut gitu ya pas dia download itu shortcut gitu ya shortcut shortcut itu ya dalam arti ya di desktop gitu ya pasti download itu di desktop gitu teman-teman dia shortcut shortcut ini ya ini kalau kalian mau ekstrak itu harus pakai ini ya teman-teman ya kalian harus pakai namanya winrar Nah aplikasi winrar itu kalian bisa download aja di website ada ya ketik aja winrar kalau misalnya ada di RTP kalian enggak punya winrar waduh ketinggalan jaman banget ya berarti ya enggak berarti enggak di installnya tuh nah kalian ketik aja Windows kali ya di Windows kalian kalian ketik winrar nanti dia keluar tuh yang kayak gini nah kalau udah kayak gini teman-teman kalian bisa ekstrak tuh RTP nya lagi sorry maksudnya Gentanya ya jadi Gentanya itu kalian bisa ekstrak kalau kalian ada winrar nya atau aplikasi winrar nya kalau kalian enggak punya aplikasi winrar nya ya kalian kalian enggak bisa ekstrak kayak gini ini apa yang kamu mau ekstrak gitu ya kalau udah itu ya udah metona ya simpel sih sebenarnya velku winrar bau sampai dia dia ngecat aku terus ya teman-teman ya nah jadi gitu kalau udah ada ini ya udah aman kalian bisa pakai Genta dan Genta udah update yang terbaru ya udah update terbaru jadi buat kalian yang mau lihat-lihat ini Genta terbarunya silahkan teman-teman ya kalian bisa cek itu udah versi udah terupdate versi terbaru teman-teman ya yang dimana versinya itu untuk yang khusus 4.11 teman-teman ya 4.11 jadi disini kalian bisa eh apa ya ya bisa apa ya aku ngomongnya ya ya intinya bisa kalian eh manfaat nih waduh mantap jiwa ya Oke jadi disini aku lanjutin lagi teman-teman ya ya kalian bisa update versinya jangan pakai versi lama lagi teman-teman tapi disini sebenarnya aku mau bahas juga sekalian teman-teman jadi dari satu video ini ya jadi disini Genta itu udah sebenarnya udah masang ini ya Nah ini nih sebenarnya udah masing ini teman-teman ya yang dimana kalian bisa bypass 12 version wih mantap mantap nih Oke teman-teman ya sorry aku lanjutin lagi teman-teman ya jadi intinya teman-teman ya dia bisa update version misalnya dia misalnya Genta update nih kalian bisa ubah aja ke versi berapa misalnya eh 1.12 atau 220 atau titik 100 lah atau berapalah itu terserah kalian teman-teman ya intinya ya kalau di update ya udah update-in aja gitu tinggal di update-in aja versinya keberapa gitu disini kalian bisa kan tempoh hari aku pernah bahas juga ya temen-temen aku pernah bahas juga soal Bypass di versi ini ya Jadi kalau misalnya kalian nggak ada ya harus update dulu temen-temen harus update yang terbaru Genta ku yang bagus kayak gini ya di sini ada yang ini ya ada apa namanya ghost magnet juga ya di sini ada pipe ini word terus ada ekskulator jadi kalau kalian mau pakai script ada juga script gitu ya di sini terus ada ini juga ya ini ada kalkulator juga di sini ada chip cacat terus enggak tahu lagi aku apaan gak gerti aku soalnya Endri yang gunain selama ini ya teman-teman ya kalau kalian mau tahu selama ini Endri itu enggak pakai ini anti-gravity cuman pakai gini doang ya sama mood zoom terus ke automatic nya automatic Endri cuman PNB aja ya channel breaknya cuman ini ya jadi gini aja udah gitu doang auto koinnya enggak Endri hidupin gitu Kenapa Bang karena ya kita berdirinya itu di tengah-tengah yang itu tadi lo yang di blognya itu yang di sini jadi kalau kalian nanya Pak kenapa enggak di sini gitu ya karena itu tadi aku ngebreknya ngebrek ini ngebrek apa eh bukan ngebrek apa koleknya itu kan saya tegaknya di tengah-tengah gitu jadi enggak usah lagi butuh auto-kolek gitu kecuali auto-koleknya di sini gitu titik ke belakang nah cuman ini aja sih yang aku bahas ya teman-teman thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir dan Nah kalau kalian nanya-nanya gua cosplay apa kemarin ya ini ya temen-temennya nih di video-video sebelumnya ya ini yang gini nih ya jadi kalau kalian tahu nih nggak cosplay apaan ya itu di sebelah kananku tuh udah udah tahu lah ya oke see you the next time kita di video berikutnya aja oke bye bye